Saya hidup di dalam dosa, bahkan saking cintanya sama dosa saya, saya bikin alasan buat dosa itu. Saya dulu ketagihan sama yang namanya film porno. Saya pikir itu bukan masalah, karena laki-laki nonton bokep, yaa standar lah. Siapa sih yang nggak pernah gitu, yang penting kan nggak selingkuh dosa kecil lah. Cuma lama-lama dari yang cuma sekedar nonton akhirnya berubah jadi koleksi, dari koleksi akhirnya berubah jadi kebutuhan yang nggak pernah bisa lepas dari kehidupan saya waktu itu. Pada awal pernikahan istri saya nggak tahu, sampai akhirnya itu jadi masalah, karena pasti ada efeknya ketertarikan saya sama dia juga pasti berpengaruh kan. Otomatis saya juga masturbasi dan lain-lain. Istri saya tahu, sempet akhirnya tahu, dan dia sakit banget sih waktu itu. Dan kalau istri saya sakitnya seperti itu, saya nggak bisa membayangin sih segimana sakitnya Tuhan. Dulu saya suka ngaku cinta sama Tuhan, tapi biasanya kalau misalnya cinta kan nggak ngelakuin apa yang dia nggak suka ya. Kita juga harus setia, tapi pada waktu itu saya nggak setia, saya lebih milih apa yang saya mau daripada rencana Tuhan. Apalagi kalau misalnya dilihat itu sebagai dosa kan, dosa kan konsekuensinya maut. Emang nggak langsung mati, tapi sebenarnya maut udah mulai bekerja di pernikahan saya. Dan saya sadar banget, dengan saya melakukan itu, istri saya benar-benar merasa terhina banget sih. Bagaimana saya lebih tertarik sama film porno itu daripada istri saya. Di situ ternyata saya nggak sebaik yang saya pikir. Sebenarnya ketagihan bukan sesuatu yang bisa hilang itu aja sih. Tapi keputusan kita untuk berhenti melakukan atau melangkah dari situ, ya memang diawali dengan keterbukaan. Sebelum kita diampuni kan harus ngaku dulu kan. Akhirnya saya belajar, terus saya bangun hubungan. Secara nggak sadar, akhirnya kebiasaan itu berhenti. Seandainya saya tetap pada cara hidup saya yang lama, saya nggak ketemu komunitas yang baik. Saya tetap tidak mau mengenal Tuhan. Jadi mungkin saya udah selingkuh sana-sini, atau mungkin terkena penyakit menular kali. Jadi apa yang kita pikir nggak mungkin, mungkin aja kok. Saya Franz Sikolas, ini aku dan sebuah cerita.